ya guys jadi sekarang itu udah jam 10.25 ya tapi belum pulang aku masih di sekolah tak tunjukkan daerah sekolah aku dikit ya gak isah banyak-banyak lagi tenang oke jadi duduk disini tempatku potol minumku ini no tisu ketepaan bupunya sabar ada yang belajar tadi kalau gak keliatan jamie tak tunjukkan lagi sekarang jamie oke ntar lagi sekolahnya tutup seharusnya gini inilah setelah tutup semua sekarang ada loker dipinjamkan toilet ini ruang komputer tempatnya ngeprint-ngeprint biasanya atau ya kalau ada tugas dikit-dikit ya seperti ini jadi selamat datang kembali lagi selamat datang nah sekali ini mau tak bicarakan tentang sepedanya penyebutan nama sewak bola pemain sewak bola yang terkenal di dunia seadunia oke bukan pemain bola liga 2 atau liga 3 atau pemain bola kacangan ini semua pemain bola yang ada di timnas langsung tak sebutkan namanya kalian coba tebak ya tak beri 4 nama pemain pertanyaan ona udu ona udu ona udu ona udu yang keempat angri angri oke jadi itu empat coba kalian pikir-pikir dulu kalau yang mau mikir yang kira-kira tau coba di pause dulu aja sebelum mendengar jawabannya di belakang kalau yang gak tau pemain bola ya langsung ditonton aja oke oke tadi kita kasih empat nama tau tadi yang pertama aku tadi bilang apa Ronaldo ini adalah sebenarnya Ronaldo Ronaldo main berhasil yang di tahun 2002 potongannya keren itulah Ronaldo nah yang kedua Ronaldo ini adalah Cristiano Ronaldo Ronaldo itu kita bilangnya Ronaldo yang ketiga Ronaldo adalah Ronaldinho Ronaldinho komain berhasil yang congwos kata era yang ngomong ini oke yang keempat adalah Henry Thierry Henry nah jadi sekarang pertanyaan loh nama yang orang kok diganti-ganti karpet DW pasti banyak yang bilang kayak gitu nah jadi sebenarnya pembacaan mereka nama mereka dalam Brazil dalam bahasa Brazil ataupun Portugal ataupun dalam bahasa Perancis itu yang benar adalah dalam pembacaan yang Korea nah pertanyaan yang keduanya adalah lah kok gitu kok nah nama tulisannya di baju atau pembacaan namanya oleh para komentator kok Ronaldo Ronaldino Cristiano Ronaldo Henry nah itu jadi namanya diinggriskan bukan diinggriskan tapi dibaca dengan bahasa inggris itu jadinya seperti itu oke jadi itu gak ada yang salah dodo nya betul tapi kalau di Korea itu pengguna pembacaannya itu lebih dekat dengan pembacaan nama asli mereka di negara mereka ya jadi seperti itu apakah kalian sudah tahu atau belum kalau belum tahu dibagi ke teman-teman yang suka sepak bola kalau mau dekat sama orang Korea sambil bicara sepak bola bilangnya Honaldu Honaldu Honalchinyu angry bilang kayak gitu orang Korea itu langsung paham itu siapa oke jadi seperti itu bagaimana untuk kalian ya jadi terima kasih sudah nonton kali ini agak sibuk karena tugasnya agak numpuk aku ini berusaha untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin biar gak numpuk di bulan Februari terima kasih banyak udah nonton dan kalau aku udah nyampe 5000 subscriber nanti mau upload videonya aku dimakai pas kecil jadi tolong bantu saya oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye meski pasnya 2012 dipahami ya aku adanya ini jujur aku sering main aku Ronaldo Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya